Kepolisian telah menetapkan dua tersangka kasus penyebaran informasi bohong, tujuh kontainer surat suara tercoblos. Keduanya diduga berperan memviralkan informasi tersebut. Untuk selengkapnya kita akan segera bergabung bersama Putri Lukman dari Baris Krim Pori. Putri, apakah kedua tersangka telah ditahan oleh pihak kepolisian? Iya Fitri, selamat sore. Dari pihak kepolisian juga sudah mengatakan bahwa dua pelaku yang ditangkap terkait dengan kasus penyebaran isu bohong atau hoax, tujuh kontainer surat suara tercoblos ini sudah ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian, yakni keduanya berinisial HY dan LS. Keduanya ditangkap oleh pihak kepolisian kemarin pada hari Jumat 4 Januari 2019 dan juga sudah menjalani pemeriksaan di Jakarta, tepatnya di Direkturat Siber Pori yang juga kami mendapatkan informasi melalui pesan singkat dari Karompenas Mabes Pori, Deddy Prasetyo yang mengatakan bahwa kedua tersangka ini tidak ditahan meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bahwa keduanya ini terkait dengan kasus dugaan penyebaran isu bohong atau hoax, tujuh kontainer atau lebih dari tujuh puluh juta surat suara tercoblos, yakni keduanya ditangkap di dua tempat, yang pertama adalah di Bogor, Jawa Barat, dan yang kedua di... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!